Intro Kolaborasi dunia usaha dengan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi perang melawan COVID-19 ditunjukkan pemuda Pancasila bersama Indica Foundation. Milyaran rupiah disalurkan untuk membantu memutus mata rantai penularan virus serta membantu warga terdampak di berbagai daerah. Berikut informasinya. Acara peluncuran kerjasama itu berlangsung di Gor Segiri, Samarinda, Sabtu 25 Juli 2020. Hadir Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila KPH, Jato Sulisjo Surjo Sumarno sebagai representasi Ormas, juga Arsyad Rashid, Direktur Indica Foundation sebagai perwakilan pengusaha. Disaksikan Gubernur Kaltim Isranur dan Kadar Ormas Pemuda Pancasila diluncurkan bantuan kepada masyarakat di 10 kabupaten dan kota sekalimantan timur. Selain ada 7.000 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi, didistribusikan juga sejumlah alat pelindung diri, mesin penyemprotan disinfektan, jenset, mainan anak-anak, dan buku keperluan sekolah. Sejak bulan Maret sampai bulan Agustus telah dilaksanakan di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, kemudian Banten. Kemudian berikutnya kita telah melaksanakan Jawa Barat. Sekarang sedang berjalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kita datang di Kalimantan ini karena tinggal 1 bulan lagi menyelesaikan yang lain. Jadi itu kita lakukan. Nah apa yang kita lakukan adalah bahwasannya menangani COVID-19 ini seperti kata Pak Gunur tadi, disiplin manusianya yang harus dijalankan. Jaga jarak, pakai masker, dan harus sehat. Nah kita tahu bahwasannya masyarakat ini banyak yang terganggu oleh COVID-19. Kerja barang itu sebagai bentuk kesadaran bersama dunia usaha dan ormas. Karena situasi pandemi COVID-19 adalah perang, maka menghadapinya harus bersama-sama. Pemerintah dunia usaha, ormas, dan masyarakat. Tidak heran kalau Gubernur Kaltim Israndur mengapresiasi kolaborasi itu. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, menyampaikan terima kasih atas kegiatan seperti ini. Terutama kepada Bapak Jepto Suryo Sumarno, Ketua MPN, Ketua Umum MPN BP, dan Ketua Majelis Wilayah BP Kalimantan Timur, Bapak Syed Amin, dan seluruhnya yang terkait dengan hal ini. Dan mudah-mudahan ini akan, dan saya yakin ada benpaatnya bagi kita dalam hal menangani, meringankan masyarakat dalam menghadapi musibah. Terpilihnya pemuda Pancasila oleh Indika Foundation karena adanya kesamaan sisi pandang nasionalisme yang mengedepankan semangat gotong royong. Fondasi kebangsaan seperti itu ada pada pemuda Pancasila yang memiliki anggota cukup besar di seluruh Indonesia. Indika Foundation tidak hanya menjalin kerjasama dengan pemuda Pancasila dalam perang melawan COVID-19, tapi juga membantu pemerintah dalam upaya medis, seperti ketersediaan laboratorium. Menurut Direktur Indika Foundation, Arsyad Rashid, inilah saatnya seluruh komponen bangsa bersatu. Selain melakukan hal ini, kami juga melakukan, membantu misalnya dalam konteks kesehatan. Kami membuat yang namanya laboratorium. Laboratorium yang untuk PCR. Kita membantu untuk membuat, membuat, menambah kapasitas daripada kapasitas Indonesia. Yang dimana kita juga kolaborasi, kita namakan Genomic Solidarity Indonesia. Karena solidaritas, kita ajak teman-teman yang lain, kita bilang, yuk kita lakukan. Tapi memang kita yang mengawalnya, dan itu kita lakukan untuk bagaimana supaya kapasitas nasional bisa bertambah. Selain itu, insya Allah, nanti juga ke Kalimantin Timur kami akan membawa kapasitas PCR juga ke luar timur. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.